Pusat penjualan baju bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat juga menjadi salah satu lokasi yang dituju warga agar bisa tetap tampil gaya saat lebaran dengan bajet yang minim. Sudara Cira, Caniago di sana. Cira, silahkan laporan ya. Wah, janat ramai sekali bagi para pengunjung yang datang ke Pasar Senen untuk berbelanja pakaian bekas. Meskipun hari ini atau saat ini masih pertengahan bulan Ramadan, tapi antusias dari masyarakat yang berburu pakaian thrifting ini sudah meningkat seperti itu. Bahkan tidak dari kawasan Jakarta, melainkan dari luar Jakarta seperti Banten, bahkan Bogor, ini datang jauh-jauh untuk berbelanja pakaian lebaran. Memang bukan kaftan maupun baju kokoh yang diincara oleh masyarakat, melainkan seperti blus, lalu kemeja, celana bahan. Ini menjadi inceran nih bagi sejumlah masyarakat atau pengunjung yang datang, karena memang harga yang ditawarkan ini variatif dan terhitung terjangkau. Mulai dari Rp25.000 hingga Rp150.000. Dan dari rentan harga tersebut, kita pun masih bisa untuk nawar ke penjual dari setiap toko yang ada di sini seperti itu. Nah tadi bahkan saya sempat berbincang dengan para penjual, ini menjadi angin segar nih, janat dan juga saudara. Hingga pertengahan Ramadan ini saja, omzet mereka sudah mencapai 60% naiknya. Jadi bisa dibayangkan kata penjualnya mendekati lebaran, hamil tiga gitu, seperti itu janat, itu mereka bisa berdua kali lipat lagi kenaikan omzetnya. Dengan begitulah, antusias dari masyarakat maupun juga para penjual di sini sangat senang, benar-benar menjadi angin segar. Karena memang di moma Ramadan ini bagi para pembeli untuk berburu kebutuhan lebaran, tidak hanya alat sholat maupun juga baju muslim. Ternyata pakaian-pakaian seperti blus, kemeja, celana, ini juga menjadi inceran seperti itu bagi sejumlah masyarakat. Karena memang kualitasnya tidak main-main juga bagus seperti di mal-mol sebesar. Sementara, cepikian, Janet. Ya, Cira Caniogo melaporkan dari kawasan Pasar Senang, Jakarta Pusat.